Kepala BNPP Bahwa ini adalah ikhtiar atau usaha dari pemerintah sebagai wujud kecintaan pemerintah kepada warga negaranya, kecintaan pemerintah kepada bangsa Indonesia. Ini diikhtiarkan vaksin ini dan Alhamdulillah pada hari ini sudah datang kembali kurang lebih 15 juta dosis vaksin. Dan untuk itu dalam kesempatan ini juga saya ingin meminta kepada seluruh umat beragama, seluruh umat beragama yang sesuai dengan kertia dan syarat kesehatan yang ditentukan agar untuk jangan ragu mengikuti vaksinasi COVID-19 apabila nanti gilirannya sudah tiba. Terutama untuk umat Islam, saya ingin juga menyampaikan bahwa sudah ada fatwa halal dan suci dari Masjid Ulama Indonesia. Dalam hal ini sudah disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang hasilnya kurang lebih begini. Yang pertama, vaksin ini tidak memanfaatkan intifak atau intifak babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia atau jus minal insan. Yang ketiga, bersentuhan dengan najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis tetapi sudah dilakukan penyucian secara sar'i atau tathir sar'i. Yang keempat, menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produk vaksin COVID-19. Artinya, vaksin ini boleh digunakan untuk seluruh umat Islam selama terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten. Kepada seluruh umat beragama, warga negara Republik Indonesia, warga bangsa ini, saya mengingatkan bahwa semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kita untuk saling melindungi. Mengajarkan kita untuk saling melindungi satu di antara yang lain. Dan vaksinasi ini bagian dari upaya untuk menjalankan ajaran agama tersebut. Saya kira ini yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Nanti secara detail, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir akan menyampaikan secara terpisah. Demikian, wallahi wafiquna fima yukhibu wa yardoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!